Halo assalamualaikum semuanya apa kabarnya di hari ini semoga kita semua masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin nah kali ini video kali ini ini video ibu sama adek nak pergi ke sitimul ya guys nah kami begini berdua sama adek Prabu Baez soalnya kan ayah masih posisi bergawet tapi sudah izin sama ayah terus ayah ngomong yuk lanjut ya oke setelah sudah dapat sudah dapat izin dari ayah ini kita langsung cus ke sitimul ya guys Alhamdulillah sekarang sudah nyampe di sitimul nah sampai di sitimul ibu sama adek langsung ke kamar mandi dulu ya guys soalnya adek Prabu pengen buang air kecil nah apa tuh sampai sebelum nyampe di kamar mandi ini kami sudah disambut dengan nyingok rombongan uang latihan nari ya guys gak tahu sanggar dari mana tapi dia latihannya di sitimul selesai dari kamar mandi ini adek Prabu langsung cus menuju ke pucuk ya guys soalnya kan wahana permainannya untuk adek Prabu ada di pucuk ya guys oh iya guys kalau pengen tahu arti pucuk itu atas ya kalau bahasa kami kalau uang paling ngomong pucuk itu ngomong atas itu pucuk jadi aku sering nyebut nyebutnya pucuk ya kalau ayah kalau di rumah dia ngomong atas ya guys soalnya bahasa aku sama bahasa ayah jauh beda ya ayah Prabu juga kalau kumpul sama keluarga aku kurang paham ya bahasa kami kalau ayah dia pakai bahasa Indonesia kalau kami terus serang bahasa kami bahasa penukal ya jadi harap maklum be kebanyakan ayah tuh banyak tidak ngerti bahasa kami ya guys jadi kalau dia diajak nenek aku ngobrol pasti dia senyum 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 be ya soalnya dia kurang paham kalau dulu pas waktu CWN dulu ya sama ayah Prabu aku sama ayah tuh sering pakai bahasa Indonesia ya tapi berhubung sudah jadi aku males ya guys soalnya aku nyamannya pakai bahasa kami ya guys tapi ayah Prabu lama-lama ngertilah ya bahasa kami tapi kalau sama nenek aku terus serang kan nenek aku kan masih bahasanya masih tetoknya masih bahasa daerah penukal ya jadi dia kurang paham ayah Prabu tuh paling-paling dia senyum senyum lagi lama-lama aku perhatikan ya kalau dia senyum senyum terus aku tanya ngerti pasti jawabnya gak ngerti ya guys nah ini kami sudah di pocok ya guys ini sudah di wahana permainan ya di wahana permainan ini juga sepi ya gak tau ngapo kalau malam minggu rame dio tapi enak laca ini ya jadi kita santai ya nah ini berhubung saldo untuk main ini sudah ibu isi jadi adek Prabu tinggal nempel-nempel gaya guys tinggal main nah ini rupanya adek Prabu tertuju pada permainan mobil ya kayaknya ini mobil ya nah jadi kita ngerewangi adek Prabu dulu bela ya guys di wahana permainan ini kalau adek Prabu selesai di wahana permainan ini kaget kita langsung ke matahari ya guys kita cuci-cuci mata dulu ya mungkin ada diskon yang murah-murah ya guys kalau terjangkau kita beli tapi kalau tidak terjangkau ya sudah kita cuci mata baik ya nah yang penting kita nyenengin adek Prabu dulu di sini soalnya kan adek Prabu ini sudah lama berapa hari? 3 hari ya dia minta ke city mall itu tapi selalu kami cari alasan dulu ya soalnya kan posisi ayah pegawai tapi berhubung adek Prabu ini badannya sudah enak juga ya sudah lah kita langsung cuci bayi ya guys adek Prabu itu sakitnya cak biasu itu lah ya guys tipes tapi tidak tahu ya apalah obat mujarab ya tipes itu adek Prabu ini kalau di sekolah kan sering lari-lari jadi harap maklum lah ya kalau tipes kan tidak bisa capek-capek kata dokternya tapi namanya budak cak mo tidak mungkin lah ya kita harus stand by nungguin dia lagian juga kan di sekolah kan pengen lah dia tuh main sama kawan-kawan lari sini lari situ lari situ ya tapi tidak apa-apa lah ya biar melatih melatih juga adek Prabu biar kuat juga ya cowok tuh harus kuat lagi kan kalau sudah nikah kan harus kuat cari napkah ya apalagi seandainya sudah berkeluarga jadi kami biarin bela ya nah ini kita ngerewangi adek Prabu lagi selesai dari permainan mobil-mobilan tadi ini adek Prabu nak cari mainan lain ya gak tau nak main apa dia kita ikuti baik soalnya kan kartunya aduh sama adek Prabu ya nah rupanya adek Prabu tertuju pada main bola ya guys adek Prabu tuh kalau diajak disini guys wow jangan ditanya sorry dia bertepuk lewek ya guys di dalam ya nah dipencetnya lagi mungkin bolanya keluar ruponya bolanya tidak keluar lagi ya guys sudah habis waktu nah dipencetnya lagi guys nah berhubung bolanya tidak keluar lagi jadi dia keluar lagi ya guys ini adek Prabu mulai main bola basket ya kayak semacam bola basket ya guys ini adek Prabu ibu rewangi ya yang melempar-lemparnya ya main minggu permainan ini si kok pun gak katik ya guys adek Prabu dapet kertas aponya tuh undian kayak itu tuh ya biasanya dia dapet ya kalau si kok itu artinya satu ya guys kalau di tempat aku si kok dua tiga kayak itu ya masukkan dia apalagi daerah kami cak basa penuh kali lebih kayak mano ya nah berhubung sudah selesai adek Prabu main lempar bolanya ini adek Prabu mulai main motor-motoran ya nah itu disebelah adek Prabu tuh ada cewek ya itu ceweknya namanya Clara ya guys tapi adek Prabu dalam posisi main motor itu belum paham dengan cewek itu belum kenalan ya guys itu adek Prabu masih suasana masih main dewek ya guys nah itu adek Prabu main motor ya nah berhubung yang disebelah itu yang dinaikin adek Prabu tadi macet jadi adek Prabu pindah disebelahnya ya guys soalnya kan dipeci-peci tombolnya itu sudah ditempel gak jalan ya rupanya ditanya sama petugasnya rupanya itu lagi macet katanya jadi adek Prabu pindah disebelahnya ya guys nah disebelah ini Alhamdulillah tidak macet ya nah itu adek Prabu main motor belok kiri belok kanan seakan-akan dia naik motor benaran ya guys nah wow seru ya adek Prabu main motornya wow bolehlah gaya adek Prabu ya kayak orang lo besar main motor itu maaf ya guys video ini aku rekam sore kemarin jadi agak telat ya nah berhubung adek Prabu sudah kenal sama cewek ini tadi kan kenalan kan adek Prabu gak main disini rupanya dia tuh masih megang itu guys jadi cak mano-cak mano akhirnya kenalan lah rupanya itu nama cewek tadi Clara Clara ini pergi sama maminya ya berdua juga soalnya ayahnya bergawi di Palembang berhubung maminya sama maminya gak bisa naik motor jadi katanya dia pake grab ya guys nah ini adek Prabu lagi seru ya guys main sama Clara cewek ini cantik ya guys imut berhubung sudah selesai main di permainan tadi ini adek Prabu lanjut ke bawah ya jadi pamitan sama si Clara bahwa adek Prabu nak ke bawah dulu nah punya adek Prabu tuh ke bawah nak beli minum ya guys soalnya kehausan jadi adek Prabu tuh nak beli minumnya nak di bawah nian ya guys nah selesai beli minum sama sosis ini kami lanjut ke pucuk lagi ya guys nah ini di pucuk kami nuju langsung ke matahari ya guys tadi kan sudah janji sama adek Prabu ibu nak ke matahari ya ke matahari ini kita cuci-cuci mata dulu ya guys kita cuci mata kita nyingot-nyingot dulu mungkin ada diskon ya guys kalau ada diskon murah-murah insyaallah kita beli ya kalau anak-anak di diskon ya sudahlah kita cuci-mato baik ya guys cuci-mato juga kan tidak dilarang ya ini kita cari baju kaos untuk ayah ya guys ayah tuh sebenarnya nitip baju kaos ya nih dia tuh minta cariin baju kaos pas kami ke Lampung kemarin kan itu kan ada baju kaos pas pagi kemarin tuh pake bareng ya bareng kelompok masih kelompok kayak itu ayah tuh pengen beli baju kaos kayak itu juga ya ini kita lagi cari-cari dulu baju kaos untuk ayah ya guys nah ini aku cari-cari ya aku juga senang ya guys kalau nyengok ayah tuh pake baju kaos ya yang beli kemarin tuh kaosnya Alhamdulillah dingin ya dingin halus ini kita cari-cari dulu berhubung adik prabu capek terus adik prabu tadi lagi makan jadi adik prabu disuruh duduk di tempat duduk untuk istirahat ya guys daripada jadi ngikutin ibu nah ini kita cari tempat duduk dulu ya soalnya adik prabu capek ya guys kita cari tempat duduk dulu nah Alhamdulillah adik prabu dapat tempat duduk ya guys jadi adik prabu nunggu disini dulu ya sebentar soalnya adik prabu tuh capek nah ini aku lanjut untuk cari baju kaos untuk ayah ya guys aku nyari bajunya juga tidak jauh dari adik prabu ya jadi lagi aku nyari masih bisa nyungin adik prabu ya guys ini aku lagi pilih-pilih cari baju kaos yang penting dasarnya itu lembut dan itu dingin ya guys bagian juga ayah tuh kalau ramin yang juga gambar-gambar di baju kaos tuh gak galak juga dia itu pengen yang polos kalau cari-cari dulu guys nah ini kita tanya sama kliennya ya guys ini aku lagi cari-cari dulu ya baju kaos untuk ayah alhamdulillah sudah dapet guys nah ini baju-baju kaos ini seneng ayah Prabu soalnya dingin juga ya ini aku lagi cari ukuran S S ya guys ini aku minta cari ukuran S kalau S dipakai ayah jadi ngepas ya ini aku beli baju kaosnya beli tiga ya guys untuk ayah soalnya diskon juga ya nah alhamdulillah sudah selesai nah alhamdulillah ya guys sudah dapet baju ayah tiga ini aku lagi cari-cari sepan untuk adik Prabu ya guys mungkin baik dapet ya nah berhubung baru nak milih tau-tau adik Prabu tadi manggil ya guys jadi gak jadi ya guys belinya soalnya adik Prabu manggil gak tau ngapu dia manggil ya guys wah rupanya katanya dia capek guys lama disini jadi kita lanjut ke cari sendal adik Prabu ya mungkin ada yang cocok kalau cocok kita beli ya untuk adik Prabu ya guys kan sendal adik Prabu itu yang model model kayak ini kan sudah kecil ya guys jadi kita cari pulau ya guys tapi berhubung adik Prabu ini kayaknya ada mutan ya sudahlah ya lain kali baik kita cari untuk adik Prabu nah kita coba-coba dulu ya adik Prabu itu susah-susah gampang ya guys kalau disuruh cari sendal banyak nih analasannya anah ini anah ini ya jadi berhubung adik Prabu tadi tidak mut ya sudahlah kita mutusin ke sendal untuk ibu ya guys mungkin ada diskon ya ini aku cari sendal yang ada diskon ya guys kalau baik cocok akor ya beli ya guys kalau tidak terjangkau juga ya beli kita jengok-jengok dulu ya nah rupanya tadi aku sudah tertuju pada sendal gunung itu ya guys aku paling senang kalau pakai sendal-sendal simple itu lagi dicari ukurannya guys gak tahu ya kalau sepatu terus terang ya aku susah dapatnya soalnya kaki aku kecil ukuran 36 sepatu itu masih lost tapi kalau 36 kecil masuk ya guys ini aku cari-cari dulu pokoknya aku cari sendal yang sesimple simpel mungkin ya guys yang besok dibawa santai ini kita cari-cari dulu ya tadi itu sudah dapat ya guys yang mana aku senang tapi berhubung atau petugas kita katik ukurannya cuma ada satu ukuran jadi udah jadi ya guys belinya jadi aku cari-cari lagi mungkin ada yang cocok ya aku senang sepatu-sepatu kayak ini guys ini kita masih dalam tahap jengok-jengok dulu ya guys mungkin ada yang cocok nah ini yang aku senang ya ini berhubung sendal tadi yang mana aku senang gak kati ukuran jadi aku kebawah ya guys kita kebawah kita ke matahari yang dibawah juga ya ini aku cari juga di matahari yang dibawah mungkin ada yang cocok ada ukurannya untuk aku ya guys alhamdulillah tadi di matahari sudah dapat ukurannya itu juga diskon alhamdulillah walaupun diskon tapi barangnya bagus ini selesai dari matahari ini aku lanjut ke air press ya ini aku ke air press pengen cari pewangi untuk mobil ya guys nah sebelum ke pewangi ke mobil ini aku kejengokan pewangi pakaian ya guys jadi aku beli promo ya guys uang yang besar itu cuma 20.000 berapa tadi 20.000 sekian lah ya jadi aku ambik si kok ya guys ini kita lanjut guys nah berhubung aku tadi pakai sangke agak susah jadi aku pakai yang ini bela ya guys lagi adek Prabu tuh pengen duduk nah adek Prabu tuh seneng pakai yang ini soalnya dia tuh nak masuk di dalam ini ini aku cari roti-roti ya guys cari roti-roti yang aneh ya guys soalnya kan ayah sama adek tuh hobi roti ini kita cari-cari dulu ya ruponyo roti yang biasa kalau dimakan ayah tuh lagi kosong ya guys jadi kita lanjut bela ya ini kita lanjut kita cari-cari dulu apalah kiro-kiro nah adek Prabu tuh ruponyo nah adek Prabu tuh masih ngotot nak-nak ya guys tadi tuh dia tuh sudah coba tapi tidak bisa bisa ini akhirnya dicoba lagi alhamdulillah dia sudah masuk ya guys sudah bisa nah ini adek Prabu masuk dalam ini soalnya dia capek katanya ini kita lagi pilih-pilih kalau ada yang aneh-aneh ya guys kita pilih nah disini aku sudah beli beras ya guys ini aku beli berasnya 10 kilo tapi aku ambil yang 5 kilo 5 kilo ya soalnya kan kagik dimasukin dulu 5 kilo kagik kalau habis baru dimasukin 5 kilo ya ini kita cari-cari lagi apa ya nah rupanya adek Prabu nak beli susu ya guys ini adek Prabu beli susu ultra ya adek Prabu itu kalau susu hobi ya guys terus kita cari peluang untuk mobil ya guys soalnya bau di dalam mobil itu ya ampun itu mobil sering dipakai ayah untuk kelapa burung ya guys kalau belum dicuci tau dewek lah ya pas ayah sudah makanya kalau kita nak makanya pasti ribut ya soalnya bau burung makanya ini aku cari pewangi ya ini kita masih ngerewangi adek Prabu sembari ngerewangi adek Prabu ini aku beli tepung tregu untuk bakwan ya guys ini ini kita lanjut cari cari lagi ya guys ini kita masuk di lorong masih lorong ciki-cikian ya guys ini adek Prabu tuh minta ke lorong ini tidak tidak tahu dia nak beli apa ya kita ngikutin adek Prabu dulu ini kita putar-putar dulu kita cari-cari dulu ya guys ini adek Prabu tuh masuk lorong tempat makanan Roki di dekat lorong makanan Roki itu tempat pewangi juga ya akhirnya kami beli pewangi ini aku singkat baik ya guys nah berhubung sudah beli jajanan adek Prabu ini kami langsung lanjut ke parkir ya ini sudah selesai gak loh kami belanjo ini kami nak balik guys soalnya hari malam ya adek Prabu tuh sampai di parkiran masih naik ya guys jadi ibunya yang dorong ya ini alhamdulillah sudah nyampe di parkiran ya guys ini adek Prabu turun dulu nah berhubung adek Prabu sudah turun adek Prabu juga nolongin masukin barang barang ya guys ini beli beras 10 kilo ya guys ini apa ya jajaran adek Prabu pewangi kita beli cara yang untuk kebutuhan di rumah ya guys nah berhubung ini gak dimasuk dalam mobil lupanya jatuh ya guys nah selesai guys jadi cukup sampai disini dulu video kita di hari ini jangan lupa like komen dan subscribe itulah kegiatan aku sama adek Prabu sehari hari ya guys